oke apakah mesin last mic 200 ksp ini bisa dipungsikan di last argon last argon yang stainless di mesin last mic kita akan coba yang pertama tentunya harus menggunakan tiktos atau last argon yang tipe manual atau dengan tipe WP26V yang diperuntukkan untuk konektor dengan diameter atau konektor yang 50 mili yang ininya besar karena untuk konektornya disini tipe besar jadi harus menggunakan tiktos yang tipe besar yang WP26 mesin last mic ini secara spesifikasi bisa digunakan di last argon atau last stainless mari kita lihat kita on mesinnya yang pertama penyambungannya untuk last argon disini untuk add claimnya ada di posisi plus ini add claim ya sedangkan untuk tiktosnya atau yang untuk tiktosnya disini itu ada di posisi negatif jadi kebalikan dari pengawasan yang MMA sedangkan untuk gas argonnya itu langsung ya jadi gas argonnya langsung ke tiktosnya ini gas argon nah bagaimana untuk settingannya disini yang pertama posisinya itu harus di posisi MMA kita cari yang MMA ini jadi bukan di mic ya maaf posisinya ada di tiktok ya ini karena sudah ada fiturnya tersendiri tiktok logonya jadi sudah ada fitur tersendiri disini tiktok terus ini MMA terus ini mic ini satu lagi mic ini mic yang ampere nya antara volt dan ampere itu bisa diatur bersamaan sedangkan yang mic satunya lagi ini berbeda ya jadi bisa sendiri-sendiri pengaturannya nah sekarang kita ke tiktok disini tiktok ini pengaturannya hanya ampere disini jadi tidak ada pengaturan yang lain hanya pengaturan ampere saja ini tidak bisa ini juga ampere ya maksimum ampere nya di tiktok 200 ini 200 ampere ya jadi maksimum 200 ampere yang berfungsi hanya di ampere saja ya oke mari kita coba tes yang pertama ampere kita kecilkan karena plat stainless nya itu tipis jadi saya gunakan ampere di kisaran 35 ya kita coba dulu di 35 kita buka gasnya ini sudah dibuka ya salgonnya di settingan di 10 oke kita coba untuk tiktoknya kita tes terlebih dahulu disini gasnya ya gasnya sudah keluar ya jadi artinya ini palp nya menggunakan palp yang manual bukan yang sweet disini ya yang otomatis ini beda lagi ini biasanya digunakan di mesin lastik yang otomatis oke kita coba pengelasannya selamat menikmati sangat enak sekali ya halus ini kita coba tes lagi sangat halus kita coba kita coba oke kita lihat hasilnya oke kita lihat hasilnya hasil pengelasan di piknya orang lebih seperti itu ya kita coba tes lagi ampere nya ini cukup ya 35 ampere cukup ini dengan plug stainless yang kebalan terlebih sekitar 1,3 4,3 mili 35 ampere oke oke ini ini sangat bisa sekali ya jadi tik jadi tik atau last argon di mesin last mic yang 160 ini sangat bisa digunakan jadi memang fungsinya bisa buat tik bisa buat mic jadi disini ada jadi disini ada settingan tersendiri untuk proses tiknya disini ada logo tiktosnya L tik atau lift tik yang namanya ya ini ampere nya tadi dengan ampere 35 itu sudah cukup besar sekali apinya 35 disini ini volt yang keluar disini ya kita ukur itu kurang lebih sekitar 17 volt jadi proses tik di mesin last mic sangat bisa sekali jadi semua fungsi disini ini bisa dilakukan ya ini MMA mic mic dan tik terima kasih terima kasih